saatnya gue nih guys yang nyoba ya, muka aja bisa oke, bismillahirrahmanirrahim oke coy, gue sudah berada di bengkel lotong project ya jadi konten yang lain kita mau ngarbon speedometer nih speedometernya ya jadi ini sudah di warna dasar ya kalau mau ngarbon warna dasar adalah hitam jadi yang di bagian sini ditutupin karena ini masih bisa dipake nah kalau yang ini masih jalan kalau yang ini sebenarnya masih jalan cuma sepengnya ke bawah itu ya ke bagian tanknya sudah putus gitu jadi yang jalan cuma ini doang nih iyy, kok muter deh mana lu? stop, nganti pol balik ini kan ya coy nah jadi nanti kalau lari segini mantep betul ya coy ya nah jadi ini masih bisa dipakai ya jadi seperti ini ya coy ya dan ini bautnya sengaja nih gak dilepas ya biar nanti misalnya ini kalau hilang bahaya nih dan nih kalian mau kacet dalaman ini ya coy tapi ini mungkin ntar aja deh karena ini belum di warna dasar ya oke yuk sekarang kita lanjut ke oh teman project yang mana nih? te? kok selamurung te? ngomong gulik kamerapos si buang nah jadi ini otom projectnya ini gimana nih bang proses kali ini bisa langsung diculupin ya? bisa, kita ukur dulu nah ini kan kebetulan kameran aku bawa nih karbonan ini nah ini nih masih banyak banget nih kan terus aktifakturnya juga ada ini nang jok motor nang jok motor bisa nang jokonnya kayasan aktifakturnya sih gimana nih masih bisa dipakai ga nih bang? nanti udah kayak lecek-lecek gitu nanti udah bolong nanti udah bolong ya coy nanti udah bolong nah jadi kayak gini nih ini di rumah sering kecerocon kayu hutan kayak aku ntarin dua jendela aman sih? masih aman? oke jadi kita aku punya pake yang ini ya coy yang punya aku sekarang ga dipake sayang kalo dibuang seperti ini ada warna silver dan warna ini nanti kita bisa liat prosesnya ya coy yuk, kukur-kukur oke kita atur dan ini juga aktifakturnya di bawah nih jadi ini aktifaktur yang dari sananya aku beli sama ini gitu jadi aku tuh beli Shopee barang ini cuma berapa? 100 ribu udah komplit gitu tinggal pake cuma ga bisa pake jadi ini ya hancur kayak kemari bilang penting ya oke coy kita ke tempat ini ya jangan lupa diisi kolamnya ini ikannya dimana bang? di setri di bawah di bawah di colong kate bingknya gimana? 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 ini BKW minum kena orang hilang 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 oke sekarang kita ngukur gimana? kita lihat ya guys ya cara pengukurannya dan cara menempatkan ini ada kolong ya iya menempatkan ini isolasi kertasnya ya coy ini misalnya kalo menempatkan isolasi kertas itu ngotak atau gimana sih? atau sebelah-sebelah doang gitu? ngotak juga bisa tapi lebih poros ya lebih poros ya tapi di apa namanya? ini ini lebih lebaran dari media ya jangan nge-press jadi harus lebih lebar gitu ya harus lebih lebar jadi gue dulu juga salah jadi gue dulu tuh nge-pressin sama media gitu nah ini cara ini cara memotongnya juga harus pakai silat ya biar itu ya kapter tapi kemarin gue pakai gunting jadi krek-krek-krek gitu salah juga coy ini kebuang bapak buang ini udah rusak sih? udah rusak ya? emang segini cukup bang cukup kalo gak gagal kalo gak gagal kalo praktek juga ada bahan itu di belakang jadi deh yang penting ini langsung jadi kalau gagal ulang lagi kalo disini katanya arti fakturnya bikin sendiri bang? ya bikin sendiri dari apa itu? sehingga di jauh yang bikin ini ternyata yang itu gak usah dipakai ya bang ya takutnya entah malah gagal gitu ya nah coba, ekspermin aja nah ini keriput-keriput kayak gini gak apa-apa nih bang? ini gak apa-apa, nanti kan di air itu nyatuk ini putus-putus kalau dulu kan saya motok ya? iya aku juga gitu jadi kalau resume masukin itu kayak keriput langsung? iya langsung menarik, langsung putus gitu ooooh terus pas-pas ini ya ini udah, tinggal nunggu kolamnya penuh kita coba liat kolamnya gak sih? kolamnya belum penuh ini sekalanya lagi lupain oke cuy, kita nyari ikan dulu sih cuy wih, ini ini bisa buat ikan itu bayangnya biasanya ini kayak aduskan ya kalau aku tuh adus kameramen kameramen telat, aku adus coba coba itu ada yang lagi di chat dan ini juga ada yang mulai press ini mesinnya siapa nih bang? ini mesinnya yang dulu nih ini masih hidup masih hidup cuma yang terlalu ekstrim ini dulu ya bang jadi ini pake kecap ini dulu bang jadi ini aktifatornya nih oh ini artifoturnya nah jadi ini artifoturnya agak-agak putih ke hijauan dikit gitu ya gak bening banget kita coba hirup bau thinner beda baunya coba kayaknya lebih minyak banget kayak menyengot yang ini ya iya ini terlalu itu kali jadi dibuang aja lah gak usah ini masih bisa dipakai ini buat experimenter ya coi ya dan kalau disini nyemprot aktifatornya pake ini pakai spray game gak pake gini nih jadi nyemprotnya tuh kayak kurang halus ya coi ya juga kalau kemarin disemprotin tuh ada yang gumbel-gumbel gitu itu gak hal-halus haus gitu coi wih kontrolnya anjir ini gak pukul kontrolnya mau iiiih 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 kenapa iiiih iiiih then Freise So Tuhan, jangan warnain banget Tuhan, jangan warnain banget Tuhan, jangan warnain banget Tuhan, jangan warnain banget Tuh, airnya masih gelombang-gelombang Gue jadi deg-degan nih kalau gagal lagi Tapi mungkin enggak, karena ini adalah masternya gitu Tonton putihkan dewa Jadi, itu gagal semua Gitu, berkali-kali Dulu aku pertama juga gagal terlihat Itu 4 meter untuk visor doang 4 meter untuk visornya Oh, panteknya kayak sanyok Jadi yang berwarna itu di bawah ya? Nah, kayak gini Ini Pegangnya gini ya Gini Yang lurus gini Atasin lagi Oh gini Sudah Terus, kita sepat Dibatesin kita mau Dibatesin Harusnya naruh Harusnya naruhnya ini yang lama dulu tuh ya bang? Iya, biar Nyatur Nyatur namun semua sama air ya Nah, ini udah kayak kelihatan itu ya bang Iya, saya belum Beda kayak gini Ini gimana ya bang? Mati di Saya mati faktor halus ya? Pusing kirin Ini kirinya dari bawah Oh dari bawah Jadi gimana caranya? Kalau ditiupkan susah sih Susah ya? Hmm, jadi kayak gini gak sih caranya guys? Iya Wah Terima kasih Ini dulu Ini ada gelombong-gelombongnya gitu Wah Ini halus banget ya Nah ini udah keren Jadi sudah dikasih Ati faktor Ini baru ya ini halus banget ya Belum dikasih ati faktor udah halus banget ya Gak kayak waktu dulu Ini dulu waktu dulu Ini udah nyatu ini Apa? Oh yang ini Oh yang udah halus banget itu udah nyatu sama air ya? Jadi harus lama cukup gitu ya Ini agak sedikit kurang itu Tapi mungkin nanti Halus sama hati faktornya Kembali pitornya dulu Ini media nih coy Banyak debunya coy Ini Ini Eksperimen nih Langsung celupin aja Enggak pakai tipe faktor Biar hancur lagi Ini celupinnya juga Harus pakai cara gitu ya Ini dari belah Depan ya Dari depan gitu ya Kayak gini Ini 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 jangan Tukaran sih Jangan besar-besar Ini tunya Polong Langsung ke dalam gitu Polong Polong Polongnya Polongnya enak ya Bisa buat ready Oke coy Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Lihat ya Mari kita lihat di sini guys Wow Ini baru Mantap coy Ini sacyat sedikit nih Gapapa yang penting Karena ini nabrak sih Gelembung di sini Beluh dipegung ya BELAH Oh ntar Pakutnya jatuh nih guys Sedikit nggak papa apa deh nah mungkin ini bahannya dari yang warna hitam beda gitu ya bang sama sih cuma tipis tebalnya itu beda jadi tebal yang ini tebal yang ini tebal yang warna pelang ini ya guys ya mantap nih kalau dalam-dalam seperti ini tuh kalau di karbonnya juga bisa ini ntar tinggal di clear apa gimana bang? bilas dulu, ini diamin kurang lebih 5 menit ya? 5 menit di diamin dulu ya coi kita taruh mana nih bang? kita taruh sini aja kita taruh sini ya, diamin dulu nih sekalian eksperimen dulu eksperimen ya oke ya, jadi ini udah gila diaminya agak sedikit, jangan kurang rapi tapi gak apa-apa deh ini waktu ya aku nah ini kalau diculupin langsung nempel gitu ya gak kayak waktu aku tuh yang kemarin tuh diculupin bukannya nempel gitu ya tapi palah bubar, hancur jadinya di bang kemarin bang balik ya, kurangan akhidator juga kurang gitu ya jadi dari cara yang pertama dan kedua, dulu bener yang pertama gitu bang terus kedua dibalik ya? yang kedua palah ininya yang di atas gitu, paling salah banget ya oke, kita nunggu diamin dulu ya oh iya coi, sekarang gua akan coba ya apakah gua bisa seperti tadi ya, waktu nunggu painting ngecibinya gitu, penggaji sebisa ya coi nah ini kan tadi, sisa ini masih ada pakai yang sisa ini dong masuk ke sini eh, gede 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 gede, gede gede yang kecil lagi aja deh ih sandal, sandal, pak sandal iya, sandal sandal, pak kita ambil media lagi, ini enggak dipakai nih bang dipakai sih cuma motor sendiri mau motor sendiri ini cara memegangnya ntar gimana nih bang gini 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 Saatnya gue nih guys yang nyoba ya guys yang muka aja bisa Mungkin kalau pakai atif outer ini langsung hancur rusak kayaknya nih bang Tapi pakai apa itu? Apakah ini? Gue usah Jadi-jadi Ini pegangnya ini ya Ini juga bisa Ini aja paling gampang Dari ininya gini Nyelpinya dari sini Nyelpinya dari sini ya? Kayak gini ntar Iya Tapi jangan ke apa? Ntar misalnya kalau nyelpin nih jaraknya seberapa derajat sih miring-miringnya gitu Iya miringnya beberapa sih Tapi jangan gini banget Oh jangan terlalu katus mati Oke Sudah siap Seberat Aku yang nyemprot Iya Aduh gue nyelp ini Ini nyeprutnya Tinggal nyemprot aja Ini pegangin Di mana nih bang Ini salah nih Udah cukup bang Udah Oke Ini langsung cepet ini Langsung ya Oke Bismillahirrahmanirrahim Mari kita lihat Apakah jadi Oke cuy Akhirnya gue bisa ngaruh bang bang Akhirnya Bagus Nah jadi seperti ini ya Gampang banget sebenernya bang Kalau Obatnya itu pas Obatnya pas sama medanya gini ya Ini jadinya bagus banget nih coba deh Tuh ya Ini kukunya gak usah dilangi Oh iya ini kukunya gak usah ya Bagus Nih langsung jadi cuy Tuh ya Akhirnya gue bisa ngaruh bang Guys Nah ya Bagus ini jadinya Nih kukunya bagus nih cuy Ini juga nih Kayak ulan nih Ini jadinya bagus banget ya Nah jadi seperti ini Cara ngaruhnya ya Dan Akhirnya gue bisa ngaruh bang cuy Mantap Dan ini ntar tinggal nunggu ya Ini udah bisa dibilas sih Ini dibilas lagi bang Ini dibilas lagi bang Nah jadi seperti ini nih ya Sepidometernya Dibilas ngilangin itu nih ya bang bang Dibilas ngilangin itu nih ya bang bang Dibilas ngilangin itu Dibilas ngilangin itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati